Intro Selamat siang, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif Salam kreatif dan inovatif dari saya Wahyu Ramanto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah untuk siang ini kita lanjut progress Kemarin kita ada resial kontrol opalp ya teman-teman ini udah kita install Nah kita hari ini ada penyusunan host pilot pressure nya ya Dan main pressure nanti kita akan susun ya Ini kalau dilihat ini, ini sudah tadi sudah terpasang ya Ini gimana sih kok nggak pusing ya dengan seperti ini Nah ini sebenarnya ada kodenya teman-teman Nanti kita akan bahas ya Kita akan bahas dulu mengenai school valve ya Sebenarnya sudah pernah saya videokan atau kita tutorialkan ya untuk school valve Jadi di bagian kontrol opalp ini ada dua ya Kontrol opalp A dan B Kontrol opalp A ini adalah yang di bagian sini Yang B di bagian situ ya Jadi masing-masing mempunyai flow atau aliran ya Yang dari pompa 1 dan pompa 2 Satunya ke depan sini untuk port inputnya Yang satunya di belakang sana Oke kita bahas urutan 10 kontrol opalp nya ya Untuk bagian pompa 1 ya Atau bagian 10 palp bagian kanan Nah disini dimulai dari sini adalah 10 travel ya Disini adalah travel kanan teman-teman Travel kanan, bucket, boom dan aram Nah seperti itu Dan bagian travel bagian kontrol opalp B Itu adalah dari sini ada juga travel, travel kiri ya Dan auxiliary atau spool tambahan Apabila kita ada install ini ya teman-teman ya Misalkan ada penambahan breaker atau apa Bisa kita pakai dengan spool auxiliary ini Nah yang disini adalah spool boom, boom 2 ya Dan disini adalah spool arm 2 ya Dan yang terakhir adalah swing di bagian paling belakang Nah seperti itu Oke Jadi Untuk penyusuhannya Sebenarnya untuk host-host ini ada kodenya teman-teman Nah disini kan ada Ada tanda teman-teman ya Disini ada E, ada C, ada PH, ada A, ada B Ada F Nah semua ini E, kalau masih Apa namanya Hostnya masih bawaan Nah itu masih ada Masih enak Masih ada tanda Untuk pemasangannya berdimana ya Untuk ke shuttle valve-nya ya Ini namanya shuttle valve ya Untuk mengontrol aliran dari Pilot pressure Yang akan Sebagai inputan dari Ke apa Ke 10 valve ya Nanti akan dikontrol oleh Host-host ini Ini dari Kabin dari kontrol PPC sana Nah Berbedaannya Kalau di komatsu ya Tidak memakai shuttle valve teman-teman ya Dia langsung dari PPC Kontrol Masuk Langsung ke Sepul valve ya Melewati Jensen block Pada pressure switch yang berdiri Kalau ini gak pakai Dia melewati Shuttle valve teman-teman Ini kodenya Misalkan ya Ini ada kode E E ya disini Nah ini pasti di Shuttle valve Ini juga ada kode teman-teman Nah Disini Disini pasti ada E nya ya Nah misalkan ini C Ya C Pasti juga ada C disini Seperti itu Nah Jadi semuanya pasti Masih ada Kontrol kodenya teman-teman Nanti kita akan bahas Kode ini kemana Kode ini kemana ya teman-teman ya Outputnya ini Larinya kemana Kita akan bahas Satu persatu ya Nanti ya Ini ada Ini ada Bloknya Sebelum Aliran Apa namanya ini Piping ya Yang dibuntu ya Yang dibuntu Sebenarnya Ini adalah Ya ini tadi Auxiliary atau tambahan Ini satu dua ini Dikok pakai untuk Apa Input dan outputnya Misalkan kita pakai breaker Nah ini kita masuk sini Tambahannya teman-teman Nah ini masuknya Nanti tetap ke Spool auxiliary Yang nomor dua dari Apa Dari depan yang bagian B ini ya Seperti itu Tapi disini Kita tidak dipakai ya Dan disini juga Outputnya pasti Sama Nah tidak di blok juga Karena tidak dipakai teman-teman Jadi hanya dialirkan langsung Untuk Di blok Di blok aja Untuk host pilotnya Ini tidak digunakan Untuk Memang dari zaktis ini Apa Dikasih 10 tambahan Atau auxiliary Nah seperti itu Oke Ya mungkin Nanti kita akan bahas-bahas lagi ya Untuk kodenya kemana Kemana ya Seperti itu ya Nanti kita akan bahas Kode-kodenya Dari inputnya Dari PPC Outputnya Dan larinya kemana Oke Ya kita lanjut ya Untuk Urutan dari Kode-kode Di dalam host pilot present Dari input dan outputnya Pilot present Ini ya Ini ada kodenya Masing-masing teman-teman ya Oke Kita mulai dari A Ya Ini ada kode A A ini adalah Spool Pilot present Untuk Boom rise ya Jadi Boom rise Pilot present Ini inputnya Oke Ya Ini masuk sini Disini ada kodenya ya Ada kodenya di Apa Shuttle valve-nya ini Dan outputnya ini Ya Outputnya ini akan masuk ke port 1 Nah disini ada port 1 Teman-teman Nah cari intinya Ya agak terlalu kelihatan ya Teman-teman Cuma di Satu ya Itu pasti ke Ada di bawah aja Itu Ke apa Ke boom rise juga Nah seperti itu Kita mulai ke Port B Ya Ini ada B Nah misalkan ini ya B B ini adalah Boom lower teman-teman Ini Jadi perurutan Kita A Boom rise B itu boom lower ya Boom lower input dan outputnya Di port 2 Di sana Di port 2 ya Kalau disini kodenya huruf Kalau disana kodenya angka Ya Seperti itu Di sana lah Adalah port 2 nya Boom rise Ya boom lower Mas saya Oke Yang sekarang kita ke C Mana C Ya ini ada C Oke C ini adalah Arm roll out Ya Arm roll out Untuk innya ya Ya Untuk masuk sananya Posisinya di port 3 Itu adalah arm roll out Ya Disini ini ada kelihatan Nomornya ya Nah ini di kodenya 3 Ini ya Seperti itu Yang paling atas kelihatan ya Lalu yang bawah Ya agak ke bawah Jadi gak bisa kena kamera Teman-teman ya Oke Kita mulai lagi ke Port D ya Port D ini adalah Arm roll in Nah Dia outputnya ke 4 Ya Port D Kita cek Mana port D nya ya Ada di bawah ya Port D adalah Arm Apa Roll out ya Outputnya disini adalah Nomor 4 Oke Kita lanjut ke Port E Port E Disini E ya Oke E ini adalah Swing kiri Atau left swing Left swing untuk pilot pressure Yang inputnya ini ya Oke Nah ini masuknya ke Dia ke 5 Port 5 Atau angka 5 disini ya Ini masuknya ke swing kiri Oke Nah untuk F ya F adalah swing Kanan ya Teman-teman swing kanan Ini kodenya adalah F disini Gak kelihatan ada di bawah Kodenya F pokoknya ya Ya Keluarnya disana ya Keluarnya disana adalah Port 6 ya Untuk swing Apa Untuk ride swing nya ya Jadi untuk E tadi Adalah port 5 Kesana Dan untuk Apa F tadi Adalah port 6 Ya untuk Swing Ride nya Seperti atau swing kanannya Oke Kita lanjut Ke Apa Port G Ada gak kelihatan port G Disini Nah dari sini port G Di bawah teman-teman ya Pokoknya port G adalah Bucket roll in Nah itu tembusnya kesana adalah Port nomor 7 Karena disana angka ya Itulah bucket Roll out Roll in maksud saya ya Oke Dari Port H Gak kelihatan lagi disini Ya port H lah intinya Di bawah sana Port H Itu Adalah Bucket Roll out Tembusnya adalah Port 8 Di bagian sini port 8 Itu bucket roll out Oke Lanjut Ke Port I ya Port I adalah Travel Travel kiri Eh Travel kiri Untuk Majunya Atau forward ya Forward Left travel Itu port I Nah itu ada di Gak kelihatan juga Ada di bawah juga Ada I nya Itu keluarnya Disana ada Port 9 ya Untuk travel kiri Forward Ya Oke Lanjut Output untuk port J Disini J Ada di bawah juga J ya Gak kelihatan Mana sih J Pokoknya ada disini J itu adalah Travel Kiri Untuk Apa Inputnya Dan outputnya adalah Dimana ya Outputnya itu 10 10 Nah ini dia Agak susah ya disini ya 10 Ini yang ke 10 ya Ini ke sana Ke travel ya Ke apa Travel kiri Ya Travel kiri Oke untuk travel kanan Kodenya disini adalah Port K Untuk travel kanan Bagian Forward Atau maju K ya KKK Nah ini di bawah sana Teman-teman Ini K Ya Nah Dari K Untuk travel kanan ya Maju Itu tembun saya ke port 11 Disini Port 11 Ah di bawah sini Teman-teman Nah Dimana sih Pokoknya di bawah ya Intinya Outputnya sana adalah 11 Ya 11 tadi adalah travel Kanan Maju Atau forward Travel Apa Forward travel Kanan Habis itu Untuk Kode L Disini ya Kode L adalah Travel kiri Ah maaf Kode L adalah Travel kanan Tadi Travel kanan Keluarnya di port 12 Disana ya Menuju ke travel 10 travel ya Yang ini ya Ya Oke Ini agak bingung Soalnya Sambil baca Sob manual ya Oke Lanjut ya teman-teman ya Lanjut Untuk Travel Travel Oke Untuk port M ya Sekarang dari port M Itu ada auxiliary ya Port M Port M Auxiliary gak dipakai disini Ada dua nih Auxiliary M sama N Ini auxiliary semua Outputnya sana Outputnya disana Juga auxiliary Di port 13 dan 14 Oke Itu ya teman-teman ya Mungkin bisa dimengerti ya Untuk penjelasan Urutan dari sini Untuk input dan outputnya Pilot pressure Yang menuju ke Spool fall up Ya mungkin bisa diulang videonya Nanti Ulang-ulang nanti Nah Sekarang ada Disini kodenya adalah Dari inputan disini Untuk fungsinya pada Perannya masing-masing Misalkan Ada Port SA ya namanya Sini ada SA Nah ini di ujung sini Aduh susah Saya gak kata Sudah dipasang duluan Ini ada SA ya Ujung sini Ya SA ini adalah Apa Muan Fluoride control Jadi mengontrol Airan dari pumpa 1 ya Dikontrol oleh Pilot pressure Pilot pressure Berkodekan hostnya SA Ya Dan untuk SB nya SB ini Ini kelihatan ya Nah disini SB ya SB SB itu adalah Pump to Fluoride Control Untuk pompa 2 nya Teman-teman Dikontrol oleh Pilot pressure SB Untuk hostnya Seperti itu Dan lanjut ke PI Atau PI Mana PI ya Bentar Oh ini ujung sini Enggak kelihatan Jauhnya Sini ya Nah itu ya Bentar Nah ini ada PI ya Oke PI ini adalah Primary Pilot pressure Ini lahirnya Kecek valve Cek valve Teman-teman ya Untuk Port PH Mana PH lagi Susah Gak kelihatan ini Nah ini teman-teman Nah PH ya PH itu adalah Primary Pilot pressure Juga Tapi berbagian Pilot Shutout Valve Untuk Selenoid Valve Nah Menuju ke Pilot Shutout Selenoid Palep Ini Untuk PH Oke Lanjut ke SH Nah Ini yang Kadang Biasanya ada Problem di SH Ini adalah Swing Ya teman-teman Ya teman-teman Mana SH Saya kita temukan dulu ya Agak susah Nah ini Oh Gak kelihatan Bentar saya Pasti ada sih Bentar Ini kayaknya di dalam Ah Kelihatan Susah sekali disana Di ujung itu ya Nah Di ujung itu ya Di bawahnya SA Nah itu Adalah SH itu ya Untuk Swing parking brake Jadi ini Apabila ada problem Alirannya tidak Masuk situ Pasti Apa Dari ada problem lah Intinya di Swing brake Dan tidak bisa swing lah Biasanya disitu Teman-teman ya Nah sekarang Yang terakhir ya Untuk bagian innya Bagian sini adalah DF Nah DF Sudah ditenteng Jadi dia kembali ke tanki Ya Jadi dari aliran Satel valve Atau pilot Pilot pressure ini Akan dialirkan kembali ke tanki Untuk sisanya Itu di Outputnya pada host Yang kodenya Disini adalah DF Bukan SH Tadi SH Brake Apa Swing brake Park Swing brake Ya Atau parking brake Swing Yang DF Itu adalah Ke tanki Oke Dan sekarang Kita lanjut Ke outputnya Teman-teman Tadi outputnya Sudah ya Yang untuk Input outputnya Untuk menuju Ke pilot Kontrolnya Di kontrol valve Nah kita Ke ini lagi Outputnya ini Yang sendiri-sendiri Ini ada Kode S3 SE SM Disitu ya Seperti Di bawah-bawah Intinya Tidak kelihatan Nah itu ada SP Disitu ya Nah itu apa Kemana-mana aja sih Ya Kalau untuk Intinya Kita ngomong Ke intinya aja ya Larinya Kemana Kemana Gitu aja Teman-teman ya Kalau S3 Tadi Untuk Swing pressure sensor Teman-teman S3 Untuk SE Itu adalah Arm in Flow rate Control valve Pressure Control Nah disitu ya Untuk arm one Arm one Flow rate Control valve Pressure control Ya Nah untuk port SM ya Bagian situ juga SM SM ini Adalah Pressure sensor Attachment operator Ya Untuk sensor pressure Attachment nya ya Jadi Dikontrol oleh sensor Ada sensor sendiri ya Untuk Dia menuju ke Pressure sensor ATT Atau attachment ya Untuk port SM Ini gak keliatan semua sih Nah ini ada SM ya Yang paling atasnya Nah Untuk SM ya Itu adalah Pressure sensor Tadi ya Pressure sensor Attachment ya Untuknya SM adalah Plug Ini mana SM Kita carilah Ada plug Tidak dipakai Nah Habis itu Untuk Untuk Port SP Mana kita lihat SP lagi Ya SP disini Untuk outputnya Itu jelang ngomongnya Itu Outputnya Dari sini tadi Ke Ritun Hydraulic tank Itu Dia Dia Apa Inputannya Dari Port DF ya Dari sini DF Keluarnya disana Adalah Apa Itu SP Keluarnya SP Dari sini DF Keluarnya SP Ya Yang terakhir Untuk Port TR TR adalah Travel Pressure Sensor Nah Disitu Untuk disini Teman-teman ya Keluarnya adalah Travel Pressure Sensor Ya Mungkin Agak Ini teman-teman Ribet ya Untuk kita Aci Yang melewati Shuttle Palep Ya mungkin itu ya Untuk urutan Host Apa Host Urutan Input dan output Pilot Pressure nya Kemana aja sih Seperti itu Nanti tinggal diurutkan Saja teman-teman Yang saya jelaskan tadi Diurutkan Misalkan tadi Dari sini ke sini Kemana Outputnya Mana Yang menuju ke Apa Spool Palep Ya itu Disitu Misalkan kita kodenya tadi Misalkan di Port A ya Boom Rise Misalkan Nah itu ketemunya P Apa P Sat Eh ketemunya Port 1 ya Itu kan Spool Boom Rise Spool Boom Rise Spool Boom itu mana Ini Nah seperti itu ya Nah Spool Boom Sama ada dua ya Disini Nanti terjumper Untuk host nya Karena Apa Boom sama arm Di kontrol oleh Dua pompa Teman-teman Pompa 1 dan pompa 2 Nah kalau yang Untuk bucket Swing Travel tuh Masing-masing Pompanya Seperti itu ya Hanya boom dan arm Yang di backup oleh Dua pompa Ya mungkin itu aja Teman-teman ya Untuk persiang ini Ya agak Agak rumit Tapi semoga bermanfaat Ya mungkin Mohon maaf Kalau Agak blepotan Tutorialnya ya Karena Hitachi ini Memang Sedikit ribet ya Daripada Komatsu ya Semoga bermanfaat Selalu dukung channel ini Channel kreatif Dan inovatif Semoga kedepannya Bisa selalu memberikan Tutorial-tutorial video Yang bermanfaat Untuk sobat kreatif Dan inovatif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan semangat pagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax